Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again with me, Duzana Inggris Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami listening atau conversation Narif speaker yang super cepat itu ya Nah saya pernah ditanya beberapa orang atau juga mahasiswa ya Bagaimana sih saya ke kesulitan memahami percakapan mereka di TV itu Sulit sekali menangkap ide maknanya Atau di listening Tufl maupun Ayal Bagaimana cara bisa memahaminya secara detail Memang ada rahasianya ya Nah kali ini saya akan beberkan rahasianya Oke sebelumnya di subscribe dulu channelnya Duzana Inggris Baik begini Nah jadi kita biasanya orang Indonesia ya ketika listening ya Terutama meninggalkan percakapan orang barat itu Kita hanya fokus pada kata per kata ya Nah bahasa Inggris itu rahasianya adalah Jadi ketika kata digabung dengan kata lain Dia akan memproduksi bunyi yang berbeda Sekali lagi Jadi jika kata digabung dengan kata yang lain Dalam bahasa Inggris itu dia akan memproduksi bunyi yang berbeda Seperti contoh ini Not at all Narero Bunyinya lain kan ya Not at all Narero Nah itulah bahasa Inggris seperti itu ya Nah jadi kita tidak boleh fokus pada kata per kata dan mentranslate kan Nah ini kita akan kesulitan memahami ya Kalau kita hanya fokus pada kata per kata Nah caranya adalah Fokuslah pada bunyi Bunyi yang kita dengarkan Seperti contoh pada salah satu kalimat ini ya Should we go and have a good day? Should we go and have a good day? Saya mau ngomong apa ini ya? Nah itulah bahasa Inggris yang ditutupkan oleh orang Amerika ya Jadi orang Amerika ketika dia bercakap-cakap Ya atau dalam listening itu ya Yang pertama dia akan drop the letter Atau squeezing the letter Memperpendek kata Seperti contoh ini ya Shall we Shall we Nah orang Amerika tidak akan mengatakan itu dalam konferensi hari-hari ya Mereka mengatakan Should we Should we Should we Nah dia memperpendek kata ya Drop the letter Mempersingkat katanya ya Nah selanjutnya percakapan yang mereka lakukan ya setiap hari ya Mereka juga connecting the word ya Link the word ya Menggabungkan satu kata dengan kata yang lain Seperti contoh itu Have a Orang Amerika tidak bilang begitu Have a Have a Seolah-olah saya kayak satu kata ya Have a Sebenarnya dia dua Have a Seperti tadi saya contohkan juga Narero Narero Seperti hanya satu kata ya Itu pada tiga kata ya Not at all Jadi dia akan meng-connecting the word Nah berusaha untuk membahami bunyi-bunyi seperti itu ya Nah selanjutnya Nah orang Amerika juga atau percakapan-percakapan listening ya Kadang-kadang juga memproduksi bunyi yang berbeda atau ada bunyi tambahan Ya seperti contoh itu Co-en Menjadi Co-en Ada suara wuh Co-en Lagi Co-oway Menjadi Co-oway Ada suara wuh Co-oway Ya kan Nah itu tadi ya Nah seperti tadi saya contohkan di awal ya Seperti Should we go and have a good day Should we go and have a good day Nah orang Amerika kan mulai seperti itu ya Jadi kita Shall we go and have a good day Should we go and have a good day Nah begitulah conversation percakapan sehari-hari mereka Jadi kita harus fokus pada bunyi ya Karena bunyi itu nanti akan menentukan maknanya Percakapan Orang-orang apa namanya yang sudah native itu Dia tadi ya saya sampaikan Yang pertama dia drop the letter Kadang-kadang dia ya Squeezing ya Memperpendek Atau juga kadang-kadang dia link the word ya Menggabungkan satu kata dengan kata yang lain Disarat-sarat kalau bahasa kita Yang ketiga Kadang-kadang dia juga menambahkan bunyi Bunyi wuh tadi dari mana Padahal tidak ada tulisannya ya Co-oway Co-en Oke Ada tulisannya Co-en Nah itulah rahasianya ya Jadi supaya kita bisa memahami Nah fokuslah pada bunyi-bunyi Supaya kita bisa menangkap ide percakapan mereka ya Percakapan yang super cepat itu di TV Maupun di listening-listening Ayo Nah itu ya Oke Sudah tahu ya rahasianya Good So thank you for watching Jangan lupa di subscribe channelnya Dosen English Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh